Video akun TikTok Sataus Baper yang viral di media sosial ini memperlihatkan aksi pembangunan tembok pada ruas jalan desa yang dilakukan oleh pendukung Marcelus Budobata. Marcelus Budobata adalah seorang calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil ND4. Dalam pemilu 14 Februari lalu, Marcelus gagal meraup suara yang cukup untuk mengantarnya ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ND. Marcelus merupakan mantan kepala desa dan sekaligus mosalaki atau kepala suku. Merasa kecewa, Marcelus memblokir jalan desa dengan tembok sebab tanah yang digunakan untuk jalan desa ini adalah tanah milik orang tuanya sejak tahun 1984. Pembangunan tembok yang dilakukan pada 24 Februari lalu ini menyebabkan akses ratusan warga di dua desa yakni desa Nuamuri Barat dan desa Wolokelo dari jalan Trans Flores Terputus. Menanggapi penutupan akses publik ini, kepolisian Polres ND mengaku telah melakukan mediasi sejak minggu 25 Februari pasca penutupan akses, namun tak ada titik temu. Meski demikian, akhirnya polisi mendesak agar blokir dibuka supaya warga desa bisa melintas. Lalu disepakati bahwa akses jalan ini harus tetap digunakan oleh masyarakat karena kepentingan umum gitu ya. Sehingga disepakati untuk dibongkar bangunan itu. Meski tembok sudah dibongkar, kendaraan roda 2 dan 4 belum diperbolehkan melintas. Mencegah timbulnya konflik, kepolisian terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi.